Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi Dan salam jitu Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Stoichiometri Stoichiometri, maaf ya, pelibet Stoichiometri ini hitung-hitungan kimia Dan kita akan fokus hari ini sama contoh soal Menentukan rumus empiris Nah, kalau misalkan kalian mau Tahu bagaimana, apa sih rumus empiris ya Kalian berarti pas Untuk melihat video ini ya Tapi sebelumnya, saya minta Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan Di subscribe dulu, karena di channel ini Akan banyak sekali pembahasan-pembahasan soal-soal Kimia, yang gampang sampai yang susah Saya kasih waktu 3 detik, 1, 2, 3 Oke, terima kasih Yang sudah subscribe, dan kita Langsung membaca soalnya, rumus empiris Itu adalah rumus yang Paling sederhana gitu ya Jadi kurang lebih seperti ini, misalkan kita punya C6 H12 O6, ini glukosa Rumus molekulnya glukosa Kalau ini namanya rumus molekul Nah, ini bisa disederhanakan Jadi C-nya Ada, ini 6, 12, 6 Kan FPB-nya 6 ya Berarti 6 dibagi 6 ya C-nya 1 H-nya 2 O-nya 1 Jadi cuma perbandingan Perbandingan jumlah ini aja Atom-atomnya Ini rumus empiris namanya Ya Jadi rumus empiris itu seperti itu Saya hapus Jadi rumus empiris itu Rumus yang paling sederhana Kurang lebih gitu Nah, jika suatu Soal ini jika suatu Zat tersusun atas 9,2 gram Nitronatrium Jadi ini Na-nya Ada 9,2 gram Kemudian 2,4 gram Karbon Berarti C Dan 9,6 gram Oksigen Ini berarti O Rumus empiris Nah, rumus empiris Zat tersebut adalah Nah, ini diketahui gramnya Kemudian diketahui AR Atom relatifnya masing-masing Bagaimana cara menentukannya? Kita bikin aja Si natriumnya Ada Kita bikin molnya ya Kan mol kan gram per MR ya Mol sama dengan Gram per AR atau MR Nah, ini karena masing-masing ya Bagi AR Berarti Molnya si natrium Berapa? 9,2 Dibagi AR-nya natrium Disini 23 Gitu Sama dengan 92 Dibagi 23 4 kali ya Iya, 4 ya Kalau 23 dikali 4 Kan 92 Berarti ini 0,4 Gitu Kemudian molnya si Karbon Karbon ini sama dengan Gramnya 2,4 Kemudian AR karbon 12 Nah, kalau 24 Dibagi 12 Kan dapat 2 Berarti ini 0,2 Kemudian molnya si Siapa lagi? Oksigen Oksigen sama dengan 9,6 Dibagi 16 9,6 Dibagi 16 Ini berapa ya? 16 Kali berapa ya? Sama dengan 96 Sekitar 6 kali ya Berarti ini 0,6 Nah, ini kita punya perbandingan 4 2 6 Kita ambil Kita bagi Yang sama ya Biar jadi Pecahan Apa? Biar jadi bilangan bulat sederhana Kita bagi berapa ya? Antara 0,4 Kalau kita bagi 0,2 Mungkin bisa Kita bagi 0,2 Ini semuanya harus kita bagi 0,2 Berarti 0,2 Berarti Jadinya berapa? Ini jadi 2 Yang ini jadi 1 Yang ini jadi 3 Nah, perbandingannya Paling sederhana nih 2,1,3 Maka jadinya Na-nya 2 Kemudian C-nya 1 1 Nggak usah ditulis O-nya 3 Berarti Na2 CO3 Ada Na2 CO3 Yang C Berarti jawabannya Nah, sampai sini kita sudah bisa menentukan rumus empiris Jika diketahui Gramnya Atau masanya Masing-masing Unsur Yang ada di dalam suatu molekul Baik, sampai di sini dulu Pembahasan kita pada menentukan rumus empiris suatu molekul Dan Semoga bermanfaat Untuk kalian yang masih ingin bertanya Silahkan kalian tulis di kolom komentar Atau kalian bisa kirimkan email ke Jundasyat At gmail.com Dan Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Kalau misalkan kalian anggap video ini bermanfaat Kalian bisa share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat yang sama Dan Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Citu